selamat malam saya tidak pernah mengatakan bahwa yang namanya negara bahagia itu lebih baik dari yang tidak bahagia saya tidak pernah mengatakan Finlandia atau Jepang itu lebih baik dari Indonesia cuma berbeda saja, mereka bahagia kita tidak bahagia itu tidak lebih baik, tapi ya kalau saya disuruh milih, milih bahagia apa enggak, ya saya milih bahagia kalau situ tidak milih bahagia, terserah hidup-hidup situ itu ya nah ini ini mengenai klenik itu kan biasa sesuatu yang dia seseorang itu yang dia sangat percayai menyebut itu sebagai keimanan yang diimani orang lain, disebut sebagai klenik itu sudah dari dulu sudah biasa itu kita menyebut klenik itu adalah kepercayaan-kepercayaan yang tidak sesuai atau tidak sama dengan keimanan kita, kita sebut klenik kita sebut klenik sementara yang kita yakini kita sebut iman itu sudah biasa sih kita ngomong begitu tapi kenapa kita kenapa otak kita itu percaya dengan hal-hal yang kalau dipikir-pikir itu tidak rasional dan otak kita otak kita dalam perkembangan evolusinya akhirnya otak kita itu terbentuk untuk mempercayai berbagai macam narasi yang saling bertentangan untuk ribuan narasi itu kita percayai bertentangan tapi kita percayai sekaligus tidak percaya-percaya amat orang boleh percaya Tuhan itu maha kuasa maha mencipta begitu dikasih tahu ini loh nih arloji ini buatan Tuhan tidak percaya kok tidak percaya tidak percaya oh dia itu percaya Tuhan maha mencipta Tuhan maha bisa ngapain aja bisa begitu dikasih tahu ada sepeda motor Honda ini mereknya Honda tapi ciptaan Tuhan tidak percaya tidak percaya jadi kita itu otak kita itu akhirnya dirancang oleh alam semesta ini mempercayai berbagai macam narasi yang bertentangan sekaligus tidak percaya-percaya amat kalau kita datang di hutan atau di gua sunyi mendadak kita melihat kursi pikiran kita adalah ini ada orang kesini karena Tuhan tidak bisa membuat kursi meskipun orang itu percaya Tuhan itu maha mencipta menciptakan apapun apa namanya bisa ini loh kursinya ada mereknya Ligna ini buah katan Ligna memang Tuhan tidak bisa membuat merek Ligna jadi dia tidak percaya kalau Tuhan itu bisa membuat membuat kursi ada orang yang percaya hantu gendru jen peri perayangan tetean banas pati memetius gombel percaya dia tuyul percaya dia sangat percaya tuyul itu ada tapi begitu dia punya minimarket dikasih tahu kasirnya pak uang kita dicuri tuyul tidak percaya dia tidak percaya tidak percaya tidak percaya ini tapi ini memang cara kerjawa kita itu demikian memang cara kerjawa kita itu demikian yakin ngomongnya yakin tapi gak yakin yakin amat gak yakin yakin amat dan bertentangan ini adalah cara kerja otak kita kenapa otak kita demikian memang otak kita itu tidak dirancang untuk membedakan antara benar dan salah itu tidak dirancang untuk itu otak kita cara kerja otak kita itu bukan melihat ini benar atau ini salah tapi bagaimana caranya otak kita menghadapi segala sesuatu itu kita nyaman itu tugas otak kita itu tugas otak kita itu adalah kita menghadapi segala sesuatu dan kita bisa nyaman kenapa karena kenyamanan itu akan memperbesar kemungkinan untuk hidup lebih lama karena tugasnya otak bagi binatang karena yang punya otak cuma binatang selain binatang gak punya otak yang punya otak itu binatang yang punya sistem saraf itu hanya binatang bahkan serangga itu ya binatang yang tidak bertulang belakang itu mempunyai sistem saraf yang yang lebih sederhana itu ya sirif saraf tangga tali sepanjang tubuhnya itu ya ya tujuannya untuk apa binatang itu berbeda dengan tumbuhan binatang itu bisa merespon lingkungannya dengan cepat dengan cepat dengan cepat misalkan belalang kita dekati lari dia bisa merespon merespon hal-hal yang mengancam kehidupan itu dengan cepat itu binatang tumbuhan apa bisa merespon lingkungan bisa tumbuh-tumbuhan itu bisa hanya saja lambat misalnya mungkin waktu SMA kita belajar dulu ya bahwa tumbuhan itu ada yang namanya fototropik jadi apa namanya dahannya itu mengarah ke matahari bunga matahari itu bunganya itu mengarah ke matahari itu adalah respon tumbuh-tumbuhan terhadap lingkungannya penjelasannya bagaimana misalnya ini dahan matahari dari sisi sebelah kiri terus kemudian dahannya itu ke sana bengkoknya ke arah mendekati arah cahaya fototropik kenapa kok demikian karena tumbuhan-tumbuhan ini kambium yang sebelah kontralateralnya itu tumbuh lebih cepat daripada yang 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 lateralnya jadi kemudian karena tumbuh cepat maka dahannya akan bengkok ke sana ini penjelasan penjelasan ilmiah ini penjelasan ilmiahnya tapi kalau misalnya kita gak punya penjelasan ilmiah dulu kenapa ya itu apa namanya tumbuhan itu kok bisa melirik ke matahari gitu ya mengarah ke matahari penjelasannya dulu adalah ini penunggu pohon ini yang menunggu pohon ini mengarahkan ini itu bagi orang-orang dulu itu lebih masuk akal gitu ya karena kalau diberitahu bahwa tumbuhan itu punya sesuatu yang sederhana itu gak mau jadi otak kita itu juga gitu otak kita itu kalau dijelaskan sesuatu yang lebih sederhana gak mau pengennya yang aneh gitu ya pengennya yang aneh sederhana misalnya misalnya tubuh kita ini disusun oleh bahan-bahan alam yang bekerja sesuai dengan hukum alam tidak ada klenik dalam tubuh kita tidak ada entitas lain dalam tubuh kita selain raga kita ini gak percaya itu gak percaya itu gak percaya dia maunya ada nyawa padahal secara biologi ya nyawa itu gak ada secara biologi loh ya kalau ilmu-ilmu lain-lain terserah secara biologi kita itu binatang secara biologi jadi sains itu mengatakan kita ini binatang yang punya otak seperti binatang yang lain oh masa iya coba belajar biologi manusia itu kalau ditanya biologi manusia ditanya spesiesnya apa humus sapien masuk dalam keluarga kerah besar the great ape makanya saya bilang pedes memang pedes pedes itu kerah memang kita pedes kita itu kerah besar kita itu satu famili dengan kerah-kerah besar yang lain kerah besar yang lain apa simpanse bunubu gorilla orang hutan kita masuk dalam kurdo yang lebih besar primata primata itu ya monyet monyet itu bukan kerah monyet itu yang ekornya panjang itu monyet gitu ya primata-primata yang lain yang non-kerah non-monyet ada banyak gitu ya banyak nah kita masak dalam kelas mamalia mamalia kita binatang menyusu kita masuk dalam film besar yang namanya binatang bertulang belakang oh iya kita vertebrata jadi kita masuk dalam kingdom of animalia ya memang kita itu binatang lah kalau kita bukan binatang mau masuk apa tumbuhan jamur bakteri beda itu ini secara biologi gitu ya nah kita penjelasannya bahwa otak kita seperti otak binatang yang lain sama itu sama persis itu ya hanya saja perkembangannya berbeda-beda jadi cara kerja otaknya akhirnya menghasilkan sesuatu yang berbeda misalnya otak kita dengan segala macam ini segala macam indriya kita yang ada ini misalkan mata mata kita itu hanya bisa melihat ya gelombang cahaya antara panjang gelombang ungu dan merah ini pendek ini itu ya jadi yang yang panjang gelombangnya lebih panjang dari gelombang warna merah mata kita gak bisa melihat gitu ya infra merah terus yang lebih yang lebih pendek dari panjang gelombang ungu mata kita juga gak bisa lihat nah sementara yang namanya gelombang elektromagnetik itu luas jadi kalau kita melihat gelombang yang bisa dilihat oleh mata kita itu kecil pendek banget kecil banget gelombang yang lain tidak kenapa yang gak penting soalnya bagi kita gitu ya akhirnya misalnya manusia ini hidup sebagai binatang siang tidak seperti nenek moyang kita nenek moyang kita itu mamalia itu mamalia itu kebanyakan adalah binatang malam 87% spesies mamalia itu binatang malam binatang malam karena nenek moyang mamalia itu binatang malam bulunya nenek moyang mamalia itu makanan dinosaurus jadi dia apa namanya apa mangsanya dinosaurus keluarnya malam nah beberapa diantaranya akhirnya berevolusi menjadi binatang siang nah binatang siang melihatnya lebih terang pada saat siang binatang malam itu matanya lebih 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 bagus melihat pada saat malam hari nah tapi manusia terus kemudian mengembangkan yang baik itu adalah cahaya yang jelek adalah kegelapan itu kan ngarang padahal yang enggak enggak gitu malam dan siang itu ya kita membuat narasi bahwa yang namanya gelap itu adalah ketiadaan cahaya lu jare sopo gitu ya lu kita itu hanya bisa melihat itu yang bisa kita lihat itu panjang gelombang tertentu binatang-binatang malam dia melihat terang ya pada saat malam hari siang sih lu gak bisa lihat mungkin bagi binatang-binatang malam siang ya tidur aja tidak seperti binatang siang nah otak kita juga demikian otak kita itu dirancang sebetulnya adalah sebagai satu alat supaya kita itu bisa merespon lingkungan dengan cepat ada ada predator kita lari ada mangsa kita kejar gitu ya itu otak kita nah akhirnya manusia itu bergerak gitu ya berevolusi menjadi binatang yang mempunyai kesadaran gitu kesadaran sadar kan kita sadar kan bahwa kita ada tidak semua binatang merasa ada tidak semua binatang merasa ada yang sudah diterkonfirmasi bahwa mayoritas binatang-binatang tertentu merasa ada adalah yang sudah terkonfirmasi ini ini memaliasi semua ini ya memaliasi terkonfirmasi satu adalah flipper apa namanya lumba-lumba apa namanya dolwin dolwin itu merasa dirinya ada gitu ya terus kemudian simpanse bonobo orang hutan dan manusia ini binatang-binatang yang terkonfirmasi bahwa dirinya merasa ada gitu ya nah ini nah yang ya dan binatang-binatang yang merasa ada ini sukanya rekreasi gitu ya rekreasi membunuh bukan hanya untuk cari makan membunuh dipakai hiburan gitu itu manusia simpanse bunuh po bahkan dolphin itu dolphin itu jahatnya luar biasa binatang satu ini kita melihat dan mukanya lucu mukanya dolphin itu lucu padahal dia itu bisa membully dolphin yang lain menyiksa dolphin yang lain itu sama kayak manusia jadi binatang-binatang yang merasa dirinya ada seringkali dia membunuh itu bukan hanya untuk makan tapi untuk rekreasi berhubungan seks juga begitu hubungan seks itu bagi binatang-binatang lain itu adalah masalah reproduksi tapi bagi binatang-binatang yang merasa dirinya ada rekreasi manusia ini hubungan seks itu ya kegiatan seksual manusia itu mungkin 99,99% itu tidak ditujukan untuk reproduksi malah dihindari kok supaya gak ambil gimana nih pakai kondom itu tujuannya bukan tujuannya itu bukan reproduksi rekreasi malam jumat emang buat anak malam jumat enggak itu rekreasi aja itu tujuan tapi otak kita menjelaskannya berbeda ini adalah rekreasi bukan ya nah termasuk tentang hal-hal yang tidak masuk akal itu kenapa karena hal-hal yang tidak masuk akal dulu itu membuat manusia itu survive lebih nyaman lebih nyaman pengetahuan kita ribuan tahun itu tidak didasarkan atas dalam tagi kutip kebenaran ilmiah tidak 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 tapi pengetahuan manusia ribuan tahun sebelum yang namanya era ilmu pengetahuan itu adalah authority based truth gitu ya kebenaran yang didasaran otoritas sumber pengetahuan bagi otak kita pengetahuan ya bagi otak kita selama ribuan tahun itu didasaran atau otoritas yang punya otoritas ngomongnya apapun ya dianggap benar authority based truth authority based truth misalnya siapa kepala suku gitu ya ahli nujung ya ahli agama pendeta ini orang-orang yang paling anti bilang gak tahu sampai yang tanya apa dia bisa jawab gak adalah ahli agama bilang gak tahu itu ngawur mereka itu ngawurnya tetap aja ngomong gitu ya udahlah paling-paling apes-apesnya wawawalam bisa pokoknya dia jawab jarang mereka bilang gak tahu itu hah тво itu haram mereka bilang gak tahu paling-paling tidak walauwalam bisa wawab itu kata-kata walauwalam bisa wawab itu memberikan dua gen dua keuntungan bagi kita kalau kita ditanya terus kita bilang walauwalam bisa hanya Tuhan yang tahu itu memberikan dua keuntungan yang pertama karena dia tidak tahu dan dia bilang Tuhan hanya Tuhan yang tahu orang-orang dunia itu sama gobloknya dengan dia Karena hanya Tuhan yang tahu Pokoknya enggak ada orang tahu Itu hanya Tuhan yang tahu Yang kedua, dari posisi dia tidak tahu Dia menjadi tahu Dia tahu bahwa hanya Tuhan yang tahu Itu bagi otak kita itu memberikan dua begin Jadi kalimat hanya Tuhan yang tahu Itu memberikan kenyamanan yang luar biasa di otak kita Terlepas dari itu benar atau tidak, enggak penting Enggak penting Otak kita juga gampang termakan hoax Termakan hoax Karena hoax ini yang menyelamatkan manusia Selama ribuan tahun Ratusan ribu tahun bahkan Hoax ini membuat manusia itu lebih survive Lebih gampang survive Ketimbang yang tidak percaya terhadap hoax Misalkan, saya sering memberikan contoh Misalnya, nenek moyang kita dulu pada saat hidup di Samana Karena dari 350 ribu tahun Yang namanya humusapian itu ada di muka bumi ini 350 ribu tahun Yang 340 ribu tahun itu Mereka dalam masa pemburu pengumpul Jadi otak kita sekarang ini masih otak pemburu pengumpul 95% lebih itu 10 dibagi 350 Itu adalah masa pertumbuhan yang namanya perkembangan otak kita Memori kita sama persis cara kerjanya Seperti nenek moyang kita pemburu pengumpul Nenek moyang kita pemburu pengumpul Dia hidup di padang Samana Mereka harus Harus berhati-hati Wah, mereka harus alert 100% Mana ada yang namanya predator Bagi manusia yang sangat alert Semak-semak yang bergoyang-goyang Ini adalah tanda bahaya Dan mereka mengembangkan Kalau ada semak bergoyang-goyang itu Ada harimau Ada singa Lari dia Jadi otak mengembangkan Kalau ada semak bergoyang-goyang itu Ada harimau Ada singa Otak mengembangkan teori konspirasi seperti ini Itu membuat manusia itu lebih mudah survive Kenapa? Ya, gak penting ada harimau apa enggak Yang penting lari dulu Karena kecepatan bereaksi Itu mutlak krusial Pada saat kita berada di Dunia liar seperti di padang Samana itu Jadi manusia-manusia yang Mengembangkan otak konspirasi Hux itu Ada singa terus dia lari Ada harimau dia lari Dia itu lebih gampang hidup Daripada orang yang sok-sokan Ah, belum tentu harimau Ayo kita buktikan Jangan-jangan cuma pelinci kawin Kalau harimau beneran Gimana? Jadi Mengembangkan otak Hux itu Bagi manusia itu penting Dulu Dulu Terlepas bahwa ini Bener atau salah Enggak penting Yang penting selamat Penting Manusia tuh Ratusan ribu tahun Enggak tahu yang namanya Bumi ini Enggak apa-apa kok Mereka bisa bertahan Hanya saja Setelah manusia Yang bener-bener Yang bener-bener Enggak salah Yang bisa dijelaskan Biasanya Itu fenomena Nah Fenomena itu Diteliti Ya Diteliti Terus kemudian Kalau sudah Diketahui Mekanismenya Namanya bukan Fenomena lagi Namanya jadi Pengetahuan Jadi misalkan Ini apa namanya Fenomena pelangi Pelangi itu Bukan fenomena Kita sudah tahu Pelangi itu Bagaimana terbentuknya Kita itu Seringkali Menggunakan kata Fenomena itu Sakkarep-karep Kita Diri Sakenak-enaknya Padahal ya enggak Kita sudah tahu Banyak Tapi kalau Pengetahuan itu Sudah jauh Dan kalian Kita-kita Enggak tahu Ya enggak apa-apa Tidak semua-semua Kita itu harus tahu Enggak KB-KB KB-KB Sudah mengerti Ada hal yang enggak tahu Juga enggak apa-apa Bagi ahli Bagi dokter Bagi saya Saya enggak perlu tahu Caranya Membetulkan pipa ledeng Enggak perlu tahu Saya itu ada Tugasnya sendiri Nah ngapain Saya terus sekolah STM lagi Untuk membetulkan Pita ledeng Itu enggak gitu Cara kerjanya Dunia ini Tapi kita harus tahu Bahwa Ahlinya tukang ledeng Itu ya tukang ledeng Kita jangan sok-sokan Tahu Ahlinya listrik Ya ngapain saya itu Terus membetulkan listrik mati Itu ada tugasnya sendiri Ya saya enggak perlu tahu Nah Sayang juga demikian Bagaimana otak kita itu Memang Otak kita Tidak Disiapkan Untuk memahami Kebenaran Kecuali dilatih Sesuatu yang tidak biasa Kalau dilatih Jadi bisa Misalnya Yang sederhana Kenapa orang Indonesia Tidak bisa membuang Sampah di tempatnya Karena enggak pernah dilatih Sejak kecil Enggak bisa Kenapa orang Indonesia Itu tidak bisa Patuh terhadap Undang-undang Lalu lintas Karena tidak pernah dilatih Tidak pernah dilatih Negara-negara yang Orangnya tertip Itu karena dilatih Sejak kecil Sama Terhadap Rasionalitas itu Kalau kita tidak dilatih Untuk berpikir rasional Ya kita enggak bagal Bisa berpikir rasional Ya Karena defaultnya Kita enggak rasional Otak kita tidak disiapkan Untuk itu Kita tidak disiapkan Untuk Enggak ada Orang mahir Sepak bola Sejak bahagian itu Enggak ada Tapi kalau latihan Sepak bola Kalau dia berbakat Dan latihan Dia akan pinter Main bola Tetapi kalau dia Bakat Tapi tidak pernah latihan Dia akan kalah canggih Dengan orang yang Enggak bakat Tapi sehari Latihan sepak bola Terus Jadi otak kita itu Defaultnya itu memang Tidak disiapkan Untuk rasionalitas Tidak disiapkan Hanya saja Sekarang Kita sudah tahu Cara-cara Belajar Untuk melatih Berpikir Rasional Itu gimana Itu sudah tahu Tapi ya Terserah sih Mau berpikir Enggak rasional Juga Enggak apa-apa Nah ini adalah Sekilas Cara kerja otak Kita Bahwa Memang kita Tidak disiapkan Untuk Untuk Apa namanya Untuk Menghadapi Segala sesuatunya Itu bersifat Rasional Kenapa Karena Karena tadi Yang pertama Otak kita Yang berperan Setiap hari Itu lebih Yang sangat Berperan Dalam hidup kita Setiap hari Adalah Otak emosi Otak emosi Otak emosi Itu jauh lebih Berperan Lebih banyak Berperan Ketimbang Ketimbang otak Rasional Apa sih Otak emosi Otak emosi Itu adalah Bagaimana Otak kita Itu melihat Pola Yang datang Dari diri kita Atau dari luar Dari lingkungan Dan merespon Itu dengan cepat Itu adalah emosi Misalnya 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 Kemarin kita melihat Apa namanya Anaknya Joko Suprianto Yang main Bulu tangkis Cewek itu Itu bukan refleks Itu karena latihan Dan itu masuk dalam Otak emosi kita Orang naik sepeda Itu adalah Dilatih Latihan Dan hasil latihan itu Masuk dalam Memori Otak emosi kita Sekali orang Bisa naik sepeda Dia tidak akan Lupa caranya Naik sepeda Itu adalah Kerja otak emosi Seperti kita makan Waktu kecil Mungkin Enggak ingat Semualah Setapan pertama kali Pegang sendok Dan makan Tapi itu ada Dalam rangka Begitu kita latihan Begitu anak kecil Berhasil Memasukkan sendok Ke dalam mulutnya Dia tidak akan Pernah lupa Itu adalah Otak emosi Kita berjalan Kita makan Itu adalah Otak emosi Misalkan Saya pulang Dari rumah sakit Ini sudah Jam 12 malam Waktunya pulang Itu adalah Keputusan rasional Tetapi Kegiatan saya Seterusnya Itu adalah Keputusan emosi Ngambil kunci Terus kemudian Jalan ke lift Sampai ke mobil Nyetir kanan kiri Sambil nyanyi-nyanyi Itu gak usah mikir Tahu-tahu sampai rumah saja Itu adalah Otak emosi kita Hanya saja Sekarang Jamannya Sudah jauh berbeda Jauh berbeda Bahwa Semakin kita Membajakan emosi Itu semakin Semakin Tidak Kita bisa Kendalikan Justru itu Namanya kita Tidak cerdas Secara emosi Cerdas secara Emosi itu adalah Emosi kita Mengalir Tetapi tidak Terlalu sering Membajak Rasionalitas kita Karena memang Otak kita Otak emosi kita Selalu berusaha Membajak Otak rasionalitas kita Kenapa? Ya tadi Memang Tujuan otak kita Memang tidak Dirancang Untuk membedakan Beneran atau salah Yang pertama Adalah dirancang Untuk bagaimana Kita bisa hidup Lebih lama Lebih menyenangkan Orang lain Tidak peduli Pokoknya aku selamat Rasionalitas kita Berkembang Belakangan Baru Kira-kira 300 tahun 300 tahun Secara menyeluruh Tapi kira-kira Sejak seribu tahun Yang lalu Ada orang-orang Memikir yang dianggap Malah dianggap Tukan sehir Pemikir Pemikir Dianggap Tukan sehir Nikolas Kopernikus Malah dianggap Pendusta agama Hanya sekedar Mengatakan Bumi ini Mengelilingi Matahari Tidak boleh Bertentangan Otak kita juga Demikian Nah yang namanya Otak kita itu Akhirnya berkembang Belakangan Kita belajar 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 Dan latihan Belajar Dan latihan Tentang Rasionalitas Setelah kita Lahir 350 ribu Tahun Kita hidup Dalam Dalam Kehidupan Yang Memerlukan Emosi tertentu Dan itu Diturunkan Langsung Kepada Kepada Saat kita Lahir Kita Pada saat Lahir Kita punya Kemampuan Kemampuan Semua Kemampuan Jalan Kemampuan Berdiri Kemampuan Makan Tanpa Mikir Tetapi Kalau Tidak Diajari Matematika Ya Tidak Bisa Karena Ini adalah Sesuatu Yang baru Kita Kenal Tidak Ada Bayi Yang Baru Lahir Langsung Bisa Kalkulus Tidak Ada Tidak Ada Tapi Ada Orang Yang Percaya Bayi Di Kandungan Itu Bisa Baca Quran Loh Itu Ada Loh Itu Tahun 70-an Buya Hamka Ketipu Karena Buya Hamka Percaya Kalau Tuhan Mengendaki Semua Serba Mungkin Bayangin Aja Wakil Presiden Ketipu Ada Cud Sahara Tahun 70-an Dia Mengatakan Bayi Yang Di Dalam Kandungannya Bisa Ngaji Padahal Ternyata Ada Tape Recorder Yang Disembunyikan Di Perutnya Nah Itu Apa Keajaiban Miracle Magic Saya Kasih Tahu Magician Tukang Sulap Magician Doesn't Believe In Magic Magician Doesn't Believe In Magic Magician Don't Believe In Magic They Play Some Trick Yang Percaya Magic Can Penonton Coba Tanya Pesulap Pesulap Sampai Pak 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 Trick Itu Dulu Mas Nanti Kita Lanjutkan Kalau Ada Yang Perlu Ditanyakan Silahkan Oke Ini Pertanyaan-pertanyaan Sensitif Semua Banyak Yang Marah Nanti Tapi Saya Enggak Perjuli Orang Marah Oke Yang Pertama Tadi Itu Sebenarnya Itu Pertanyaannya Mbak Mehta Tadi Beririsan Dengan Pernyataan Mas Nik Tadi Itu Nyata Loh Depan Saya Kalau Saya Sakit Demam Terus Saya Makan Unde-unde Demam Saya Hilang Ya Bukan Karena Unde-undenya Sederhana Pikirannya Belum Tentu Misalnya Saya Demam Terus Saya Makan Unde-unde Terus Demam Saya Hilang Apakah Demam Hilang Itu Gara-gara Unde-unde Kan Tidak Demikian Cara Kerjanya Dunia Ini Dunia Itu Punya Cara Kerja Sendiri Seringkali Kita Memaksa Dunia Itu Seperti Mau Kita Saya Sering Ngomong Di depan Banyak Orang Dunia Ini Berjalan Tidak Dengan Ngikuti Karpi Raimu Dunia Itu Punya 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 Hukum Sendiri Punya Cara Sendiri Punya Aturan Mainnya Sendiri Misalnya Sekarang Kalau Iya Seseorang Atau Satu Teknik Itu Bisa Menyembuhkan Itu Akan Terbukti Dan Akan Bertahan Lama Contoh Contohnya Kalau Kalau Ada Satu Obat Batuk Ada 100 Orang Batuk Dikasih Satu Macem Obat Batuk 80 Orang Sembuh Ini Obatnya Bagus Bagus 80% Sembuh Itu Ya Tapi Kalau Ada 100 Orang Batuk Dikasih Satu Obat Yang Sembuh Cuma Dua Atau Tiga Lah Ini Kebetulan Namanya Jadi Dunia Itu Seperti Itu Kita Dalam Kita Coba Kita Flashback Di Indonesia Di Jawa Itu Orang Pinter Datang Dan Pergi Dalam Sejarah Dulu Ada Haji Lili Di Jombang Ada Ponari Beberapa Saat Kemudian Hilang Kenapa Lah Tidak Sembuh Orang Kesitu Tapi Rumah Sakit Mulai Zaman Belanda Sampai Sekarang Rumah Sakit Berdiri Terus Berarti Kesitu Orang Sembuh Kan Gampang Lihatnya Cuma Kita Tidak Seperti Misalnya Mbak Rara Datang Pertanyaannya Berapa Kali Mbak Rara Hujan Terus Langitnya Diajak Ngomong-ngomongan Terus Huda Hudanya Berhenti Beneran Coba Dihitung Kalau Misalkan 500 Ribu Kali Atau Gak Usah Akeh Gak Banyak Banyak 50 Kali Dia Diundang 30 Kali Berhenti Oke Bagus 60% Keren Perkara Mekanismenya Nanti Diteliti Tetapi Sekedar Data Berapa Kali Mbak Rara Hujan Terus Kemudian Berhenti Beneran Kita Gak Punya Kita Gak Punya Data Itu Kita Hanya Melihatnya Pada Saat Di Mandalika Mbak Rara Ngomong-ngomong Sama Langit Nodok Bende Teng 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 nambah leban, dia gak bakalan kepikiran datang ke apotek, itu gak bakalan itu rasional banget kalau misalkan Mbak Amel mau menjahitkan baju, datangnya ke tukang baju, tukang jahit gak kepikiran tukang las, itu enggak dalam segala hal manusia itu rasional, kecuali dalam hal kesehatan hal kesehatan, mau bangun rumah cari tukang bangunan ahli bangunan, begitu begitu sakit lho, kok gak ke ahlinya, dia percaya yang lain-lain, kenapa kenapa dan Mas Ani itu misalnya sakit, datang ke Ustaz, Pak Ustaz tolong saya didoain supaya sakit saya simpul kok gak pas banyak bocor dibawa ke Ustaz, Pak Ustaz itu tolong didoain supaya banyak gak bocor lagi, kenapa kenapa dalam segala hal manusia sekarang mulai rasional, kecuali dalam hal kesehatan jawabannya sederhana sebetulnya jawabannya sederhana sampai 100 tahun yang lalu sampai 100 tahun yang lalu dokter itu sudah tahu ilmu kedokteran 100 tahun yang lalu itu sudah tahu banyak hal tapi obatnya belum ketemu 100 tahun yang lalu antibiotik baru ketemu 1937 obat tipis 1950 baru ketemu sementara orang dokter itu sudah tahu perjalanan tipis itu sejak lama hanya obatnya belum ketemu jadi sampai 100 tahun yang lalu orang datang ke pendeta sama ke dokter itu hasilnya sama hasilnya sama bedanya kalau kalau ke dokter dikasih tahu sesungguhnya misalnya ini ya 100 tahun yang lalu ada pandemi namanya flu Spanyol mengerikan itu 120 juta penduduk dunia mati 15% penduduk dunia mati gara-gara flu Spanyol pada saat itu datang ke dokter dan ke pendeta hasilnya sama mati bedanya kalau ke dokter dokter itu tahu proses mau mati dikasih tahu bu ini bapaknya bentar lagi mati kita gak bisa ngapa-ngapain tapi kalau ke pendeta ke ustad mari kita berdoa Tuhan supaya menjawab enak kemana sama-sama mati tapi yang satu dikasih harapan sama-sama matinya yang satu dikasih harapan makanya sampai dan 100 tahun yang lalu itu baru 3 generasi yang lalu belum jauh belum jauh makanya sampai sekarang jangan heran kalau ada orang sakit datangnya ustad ya itu tadi sebabnya otak kita itu masih sama persis otaknya jadi permasalahannya seperti yang dikatakan Mbak Meta tadi itu itu persoalan itu klasik bayangin aja kabar gembira kulit manggis sekarang ada ekstraknya rame-rame beli kulit manggis tidak pernah ada penelitian bahwa kulit manggis itu bisa menyembuhkan apapun orang-orang beli ditemukan kayu penyembuh kanker rame-rame beli beli kayu setelah terbukti itu tidak sembuh ya ditinggalkan sama lah itu tapi otak kita akan melihat pola mana yang menyembuhkan mana yang tidak yang namanya rumah sakit itu puluhan tahun berdiri terus karena apa yang kesibuk ada yang sembuh ada yang enggak tapi lebih banyak yang sembuh sementara orang pinter datang dan pergi setahun yang lalu sampai setahun yang lalu sampai setahun yang lalu di Surabaya itu ada orang sakti yang namanya wah ada itu gak usah disebut namanya perempuan pakai jilbab sakti itu sekarang kemana ya ilang kenapa lah covid-19 kesini juga gak sembuh tau ya orang kalau datang dan pergi saja ponari tiga tahun selesai gitu ya nih si tenapi sekarang udah sepi dua tahun yang lalu yang antri sampai tiga bulan yang namanya waktu itu akan menjawab apakah benar itu sembuh hanya saja kita tidak pernah belajar dari itu semua otak kita dirancang percaya apa yang ingin kita percayai kita itu hanya percaya apa yang ingin kita percayai kalau seseorang itu percaya perdukunan begitu ada dukun yang terbukti dia gak bisa dia bukan lantas tidak percaya perdukunan dia akan cari dukun lain gitu itu cara kerja otak kita gitu gitu ya cara kerja otak kita gitu sederhana kok gitu ya ya kalau saya lah saya ini lahir di keluarga pesantren yaudah dari kecil yaudah berkutat dengan ilmu klenik saya itu puasa saya disuruh gantung ya gantung sampai dipendem saya jalani dulu gitu saya jalani sendiri gitu ya ya meskipun antara percaya dan tidak gitu ya ya cuman pengen buktikan aja gitu saya pendem dari tujuh orang kan dipendem tujuh hari berhasil cuma saya sendiri saya dianggap pesaktian setan banget ya ini orang orang-orang ini jengkelin banget kalau percaya itu tadi ya ini adalah bagi saya sih itu ya gak apa-apa itu perjalanan spiritual tiap orang itu beda-beda saya hanya mengatakan bagaimana saya memandang ini semua kalau kemudian saya belum bisa menjelaskan ya gak apa-apa gak bisa misalnya ya bagaimana awal kehidupan ini gitu ya ya sebetulnya kita belum tahu persis tapi kita mulai ada petunjuk tentang awal mula kehidupan kira-kira 4,7 miliar tahun yang lalu gitu ya sains gitu ya dan makin lama akan makin jelas itu sains juga begitu kapan mulainya alam semesta ini pada saat saya masih SMA di majalah-majalah sains itu terjadi perdebatan ya perdebatannya itu sengit banget gitu ya alam semesta ini dimulainya 10 miliar tahun apa 20 miliar tahun yang lalu gitu ya lama-lama adalah 12 atau 15 miliar sekarang ini perdebatannya adalah 13,7 atau 13,8 miliar makin lama makin pengetahuan kita itu makin akurat gitu ya pengetahuan kita makin akurat sementara ada orang yang mengatakan gak gitu alam semesta itu awalnya itu gak gitu dulu ada orang itu bukan ilmu itu bukan sains itu ya secara sains secara sains itu sains itu ilmu sains itu ya ilmu sains ilmu pengetahuan biologi manusia ini bersaudara dengan dengan apa dengan bengkowang dengan kecoa gitu ya dengan rumput gajah kita dengan wedus dengan asin itu kita bersaudara karena kita punya satu nenek moyang itu adalah biologi itu sementara ilmu yang lain ada yang mengatakan bahwa manusia ini bersaudara dengan kendih genteng terus kreweng karena terbuat dari tanah liat ya gak apa-apa terserah itu ilmunya beda-beda gitu ya kalau mau percaya ilmu biologi ya itu kalau mau percaya ilmu yang lain ya silahkan tapi yang biologi ya biologi ilmu yang lain ya yang lain kalau mengatakan sayang kan punya kebenaran berbeda-beda enggak sayang itu kalau terbukti ya sudah hanya saja sayang itu kalau ada penjelasan baru yang lebih sederhana itu yang mendekati kebenaran sayang itu tidak teran tidak terobsesi dengan kebenaran kalau ada kebenaran baru yang lama ditinggal gitu aja enggak ada tapi kan kebenaran enggak mutlak ya tapi ya sudah ada kebenaran yang sudah baku dua tambah dua sampai kapanpun ya empat enggak bakalan berupa jadi tujuh enggak bakalan tapi pengetahuan-pengetahuan baru yang terbukti baru ada kebenaran-kebenaran baru ya kebenaran yang lama ditolak itu tidak 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 apa namanya tidak 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 tabu dalam sains itu bila enggak tahu terus kemudian yang sekarang kita anggap benar suatu saat salah karena terbukti salah ya enggak apa-apa enggak apa-apa karena yang namanya tugas seorang scientist itu tugas seorang scientist itu memang adalah meragukan segala sesuatu yang sudah dianggap benar itu memang dikoreksi makanya yang pengetahuan itu makin lama makin berkembang itu sains jadi hantu dan Tuhan itu ya memang dibalik aja sih hantu Tuhan itu dibalik aja hanya saja dalam otak kita kalau kita mempelajari behavior neuroscience behavior neuroscience mengenai keyakinan kita terhadap terhadap teologi teisme itu teisme dan isme-isman tadi itu memang pada awalnya yang lebih dalam dari kortek manusia jadi kalau kita mempelajari tentang kepercayaan yang ada dalam otak kita memang ada suatu saat yang lama sekali ya berkisar sekitar 150 ribu tahun kalau melihat ketebalan yang ada dalam aktivitas di otak kita itu manusia mulai mengembangkan yang namanya animisme animisme itu orang manusia pada saat itu literally menganggap semua benda itu punya punya jiwa anim anim itu bukan jiwa semangat anim semangat semangat jadi literally nenek moyang kita dulu ya ngomong sama batu ngomong gitu ya ngomong sama batu ngomong sama pohon tuh batu aku mau lewat ya mereka tahu batu nggak bakalan jawab tahu gitu ya tapi itu adalah membuat mereka nyaman membuat mereka nyaman apakah bisa diteliti secara neuroscience bisa sekarang kita dengan PET scan dan funksional MRI kita bisa melihat kedalaman keyakinan kita dan keyakinan itu jejak-jejak jejak-jejak animisme itu sampai sekarang masih ada gitu ya animisme bicara dengan batu literally bicara bicara dengan pohon eh pohon aku minta ini tahu dia itu bahwa yang namanya pohon itu nggak bakalan jawab itu ya tahu nah lama-lama berkembang kemudian kita mengembangkan yang namanya otak kita itu yang namanya politeisme jadi benda itu bukan bendanya kita juga sudah memisahkan ada benda hidup dan benda mati benda mati itu bukan di dalamnya itu ada penunggunya itu 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 ada jejak-jejak itu dalam dalam otak kita terus kemudian dari politeisme terus lama-lama kita menjadi yang namanya dualisme kita menyederakan dikotomi ada ada Tuhan baik Tuhan jahat gitu ya lama-lama yang jahat itu bukan Tuhan yang baik jadi Tuhan yang jahat itu jadi musuhnya Tuhan nah ini jejak-jejak ini masih ada meskipun manusia itu sekarang ya kalau dilihat secara behavior neuro science mungkin manusia sekarang ada yang percaya Tuhan itu satu monoteisme tapi jejak-jejak animisme dalam dirinya itu ada ya itu tadi dia percaya Tuhan Maha Esa tapi ada dia masih percaya hantu penunggu pohon gitu ya hantu penunggu apa beli itu apa sendang ada hantu penunggu toilet apa itu bukan animisme namanya itu jejak-jejak itu masih ada kita percaya pada Tuhan yang mahasa kita percaya sama santa wali apa itu bukan politeisme namanya ada jejak-jejak itu masih ada meskipun kita percaya dan sekali lagi meskipun kita percaya dengan narasi yang saling bertentangan tapi kita gak percaya percaya oke dokter Yu menarik sekali kita sambung aja dokter Yu karena di kolom komentar banyak yang bertanya tadi ada yang mau bertanya langsung ada Mbak Dewi Pur Posari disini oh Bus Posari mohon maaf silahkan Mbak Dewi ada juga nanti dokter Sunar terima kasih selamat malam malam silahkan kalau kita bicara tentang kita pertentangan rasionalisme dengan mitologi itu kan gak ada habisnya ya tapi kalau saya berpikir kita ambil ininya nilai nilai dari mitologi misalnya kalau kita apa menilai bahwa mitologi ini akan membuat yang mempercayainya menjadi lebih taat misalnya lebih kalem lebih bijak seperti itu kalau di suatu tempat contoh ya ditulis dilarang kencing disini orang pasti abai dengan itu tapi letakkan saja kembang kembang atau kemenyan atau apa disitu orang akan mungkin mungkin lebih lebih ini ya lebih takut gak lagi gencing disitu jadi akhirnya bahwa mitologi ini bagi sebagian kebanyakan kita akan menjadi lebih ini apa membuat hidup kita lebih tertatat tanpa kita merasa tertekan gitu ya dengan berbagai tekanan-tekanan di sekitar kita sebaliknya saya lihat kalau beberapa negara yang lebih mengedepankan rasionalitas itu tampaknya ini pengamatan sepihak bahwa akhirnya mereka sangat mekanis hidup ini oke tidak boleh membuang sampah dan itu sangat taat antri itu sangat taat dan sebagainya akhirnya kan seperti robot nah ketika mereka mengalami benturan-benturan itu efeknya menjadi sangat luar biasa karena mereka tidak menangkap nilai-nilai dibalik itu semua hanya berjalan seperti robot gitu ya maka saya kalau melihat seperti Korea sehari angka bunuh diri bisa mencapai 42 kalau gak salah 5 menit itu 2 orang bunuh diri disana itu menurut sumber yang kapan itu saya baca gitu nah jadi gak ada habisnya kalau dipertentangkan tapi bagaimana kita mengambil nilai dari itu semua dan kalau kita lihat negara-negara yang mengedepankan rasionalisme hari ini kita lihat banyak sekali warga-warga asing yang belajar spiritual timur entah itu di Indonesia Indonesia ini banyak sekali dinyati ternyata spirit Jawa atau mereka ke Tibet atau kemana dan ini menjadi sangat menarik bagi mereka yang sudah jenuh dengan hidup yang sangat mekanik seperti itu ini juga pengamatan sepihak saya gak tahu kalau ternyata dari neuroscience itu berbeda mohon tanggapan dari dokter ini jawabannya bisa panjang lebar saya langsung saya tanggapin yang pertama apakah orang Finlandia orang Denmark orang apa namanya orang Sweden orang Belanda seperti robot enggak sama sekali tidak sama sekali tidak mereka sadar pada dasarnya itu sudah dijawab bahwa sebetulnya mereka gak perlu kembang mereka juga gak kencing sembarangan gak perlu kembang kenapa demikian karena sejak kecil sejak bayi sejak bayi sejak bayi ibu diharuskan mengganti popok di toilet pipis anaknya di toilet setelah popoknya diganti ditaruh di stroller keluar jadi sejak kecil anak itu sudah tahu pada saat dia itu belum sadar kalau pup dan pipis di toilet jadi dilatihkan sejak bayi itu di Perancis di Jerman di Finlandia di Denmark di Norwegia di Jepang dilakukan begitu diberitahu ibunya oleh dokternya oleh bedanya oleh perawatnya nanti kalau pipis pipisnya di toilet itu 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 nah makan di meja makan meskipun itu masih bayi di meja makan gitu di meja makan gitu meja makan di meja makan mulai bayi itu mulai berjalan dia sudah diharuskan membuang opoknya sendiri ke tempat sampah diharuskan begitu dia bisa grab bisa memegang sesuatu dia diharuskan pegang sendok sendiri makan cemok-cemok gak apa-apa nanti begitu dia masuk bisa-bisa makan harus di di meja makan makanya anak Jepang itu bingung melihat orang Indonesia ada meja makan kok mereka makannya di halaman sambil lari-lari dikejar bantunya mereka dilatih sejak kecil dilatih sejak kecil dokter perawat bidal itu memberitahu tidur harus dipisah antara ibu dan anaknya di kamar terpisah kalau anaknya malam-malam nangis pastikan bahwa atuh popoknya gak basah itu dulu ya sekarang ada pembers gak apa-apa dia gak lapar dia gak sakit gak demam kalau enggak dia tinggal tidur lagi gak boleh digendong itu yang membuat di Jepang di Finlandia di di apa di Perancis gak ada anak tantrum gara-gara tidak dibeli informen itu gak ada ini karena latihan dilatih semua termasuk tadi kencing sembarangan karena itu dilatih dari kecil dan diharuskan dia bisa cebok sendiri membersihkan pipis dan pupnya di toilet makanya syarat masuk TK itu adalah dia bisa pup sendiri bisa pipis sendiri di toilet bisa makan sendiri kalau tidak bisa suruh balik suruh melatih dulu anakmu baru sekolah dasar-dasarnya itu gitu ini yang dilakukan kenapa karena mereka kita sudah paham bahwa secara nirusain kalau dilatih seperti ini mereka akan ketip apakah orang Jepang itu tidak punya klenik lu punya lebih klenik dari orang Indonesia lu sembarang-sembarang itu sembayangi di Jepang ini hanya saja mereka gak usil kalau orang lain gak sembayang dia sekedar mengingatkan tadi kan kamu belum nyembah jembatan enggak gak ada disana gak ada lu ada ini murid saya itu setiap kali ketemu jembatan sembayang dia saya mikir ini anak nyembah-sembatan apa gimana ya tapi ya dia tidak tidak akan mengajak orang lain nyembah-sembatan juga enggak tapi ya di Jepang itu di Jepang ini ya orang mereka seringkali melakukan ritual begitu itu dia tidak nyembah apa-apa dan tidak minta apa-apa sih gitu ya dan tidak ada orang ngusir eh tadi sembayangmu kurang jendit ya cuma mengingatkan itu gak ada mereka tidak rese satu sama yang lain jadi jangan dianggap orang Jepang itu tidak punya spiritualisme punya tinggi banget bikin lemper apa lemper kalau disini namanya itu apa-namanya sushi itu onihiri mereka seperti orang sembayang apakah mereka tidak punya spiritualisme punya cuma beda apakah mereka punya klenik punya hanya saja di Jepang ini punya aturan tidak boleh saling share klenik tidak boleh klenikmu salah yang benar klenikku tidak ada itu perbedaannya di Indonesia sekedar mengingatkan itu tadi rambutmu keluar sedikit hal-hal yang bersifat pribadi yang diurusin di Indonesia ini yang tidak jilbapan mengurusin yang jilbapan kok kenapa yang tidak jilbapan sama saja kebalikan sama-sama kita itu dulu tahun 84 siapa yang SMA tahun 84 itu masih dilarang jilbapan di Indonesia waktu jamannya Pak Nugro dikeluarin beneran sekarang dibalik jilbapan dikeluarin ini sama noraknya yang larang-larang yang mewajib wajibkan ini adalah salah satu bentuk yang namanya tadi spiritualisme jadi sebetulnya apakah orang Jepang itu seperti robot enggak apakah orang Finlandia orang Jerman seperti robot enggak mereka itu di Jerman jam 5 sore duduk-duduk mereka santai minum-minum enggak seperti robot enggak tapi kalau seandainya seperti robot emang kenapa robot itu ada robot yang sekarang jadi warga negara Arab Saudi namanya Sonya itu winter banget lebih sopan dari manusia ada lagi robot yang di Korea itu yang wajahnya raya bintang filmnya Hunger Game bagus 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 lebih sopan lebih ramah jadi sekarang pertanyaannya adalah saya tidak sedang mempertentangkan saya dari tadi ngomong bahwa itu sifat manusia saya tidak mempertentangkan sifat manusia begitu saya tidak mempertentangkan saya tidak pernah mengatakan rasionalisme itu lebih bagus daripada kelenek enggak cuma beda beda jangan-jangan rasionalisme yang membuat manusia itu lebih cepat punah dan tidak tahu itu sejarah nanti yang akan jawab misalnya orang Finlandia adalah orang paling bahagia sekarang ini ya sekarang ini Finlandia nomor 1 Denmark nomor 2 Sweden nomor 3 bahagia itu tidak lebih baik daripada yang tidak bahagia jadi Finlandia bagi saya tidak lebih baik dari Indonesia cuman beda mereka bahagia kita tidak siapa tahu justru orang-orang yang enggak bahagia seperti Indonesia itu yang survivability-nya itu lebih tinggi kita enggak tahu tapi ya jangan ngaku bahagia emang enggak bahagia Indonesia ini unik orang Finlandia pada saat bulan Februari yang kemarin itu diberitahu bahwa kalian adalah masyarakat paling bahagia di dunia orang Finlandia senyum-senyum oh kita ini bahagia ya gitu senyum-senyum Indonesia itu levelnya 84 dari 36 100-36 negara tapi tiap hari deklar bahagia kita ini enggak bahagia tapi tiap hari deklar bahagia bahagia itu sederhana sambil nge-upload gambarnya rawon sama pecel gitu ya jadi bahagia orang Indonesia itu kesenangan jadi beda gitu ya kalau ditanya emang apa ukurannya bahagia gini deh gitu ya kalau seandainya ada anak perempuan ya atau ibu atau bapak punya anak jam 9 malam jam 10 malam jam 11 malam belum pulang sampai di rumah tapi mereka tenang karena mereka yakin dan tahu populasi atau komunis akan memperlakukan anaknya dengan baik apakah itu bukan kebahagiaan bahagia gitu kalau misalkan saya ketinggalan handphone saya di Starbucks terus kemudian saya ingat saya setelah 2 jam kemudian oh iya handphone saya ketinggalan dan saya datang ke Starbucks handphone saya masih ada disitu apakah itu bukan masyarakat yang bahagia gitu sementara kalau di Plaza Senayan begitu mau kencing tidak jadi kencing gara-gara handphone yang ketinggalan bagaimana itu yang membuat perbedaan antara masyarakat yang bahagia dan tidak bahagia jadi saya tidak mengatakan bahwa Finlandia itu lebih bagus dari Indonesia tetapi nyatanya adalah mereka lebih bahagia dari kita meskipun Finlandia itu saya tidak mengatakan lebih baik kalau saya disuruh milih ya saya milih bahagia kalau ada yang milih tidak bahagia ya tidak apa-apa saya tidak mempertentankan bahwa bahagia itu lebih baik dari tidak bahagia tidak itu adalah sifat kita itu adalah perilaku kita saya tidak mempertentankan antara klinik dan rasional saya hanya menjelaskan bagaimana otak kita berjalan kalau klinikisme itu mengemuka bagaimana pada orang-orang yang rasional itu mengemuka itu ya memang ada orang-orang tertentu yang cenderung rasional dan memang itu benar mas Anik tadi itu ini sempalan jadi kalau ada kerombolan populasi gitu sebetulnya yang rasional itu sedikit sedikit tetapi kalau kemudian rasionalitas itu kemudian sistematik sebagai latihan ya sudah jadi di suatu tempat itu karena dilatih untuk rasional sementara di tempat yang lain dari kecil kita dilatih untuk tidak rasional dipaksa untuk tidak rasional misalnya misalnya yang gampang aja deh pada saat kita pada saat kita mendoktrin anak-anak kita mengatakan tidak ada yang tidak mungkin pada saat itu juga kita menanamkan irasionalitas kenapa banyak yang tidak mungkin di dunia ini banyak yang tidak mungkin terjadi kita melempar dadu keluar angka 9 yang tidak bisa Pak Lek cuma 6 jadi bagaimanapun kita sembahyang sehari 80 kali supaya melempar dadu keluar angka 9 yang tidak bisa cuma 6 cuma 6 saya punya mobil BMW saya parkir saya berdoa supaya nanti kalau saya keluarga lagi ke parkiran jadi Tesla ya tidak mungkin banyak di dunia ini yang tidak mungkin jadi pernyataan tidak ada yang tidak mungkin itu kita menanamkan irasionalitas bahwa itu membuat bahagia ya bisa membuat kita tenang iya tapi tetap tidak rasional alamanya jadi kalau saya tidak sedang mempertentankan saya hanya mengatakan tadi bahwa yang namanya otak planet kita itu kerjanya seperti ini otak rasionalitas kita bekerjanya seperti ini saya ini terbiasa berpikir secara lebih berpikir ontologis ketimbang epistemologis saya berkata tentang bagaimana dan mengapa bukan bagaimana seharusnya hidup-hidupmu sendiri ngapain saya bilang seharusnya saya punya pegangan untuk hidup saya tetapi saya kalau berbicara mengenai seperti ini saya tidak mempertentangan saya hanya mengatakan ontologisnya gini mengapa dan bagaimananya seharusnya bagaimana itu bukan urusan saya keren dokter you jawabannya dasar sekali oke kita masih punya waktu 15 menit tapi ada dua orang yang masih ingin bicara kita langsung aja ya Amel ya jadi biar ada dokter dokter sunarto dan pak adri cahyano yang silahkan dan juga ibu denok juga singkat-singkat ya dokter iya terima kasih dokter ryu saya akan membangun dikotomi terhadap nalar saya sendiri dok tertarik bahwa saintis itu untuk meragukan semua yang dianggap sudah jadi fakta gitu kita semua pada pada meyakini bahwa di negeri-negeri di Arab itu banyak minyaknya gitu pembentukan minyak itu adalah proses lama dari fosil gitu saat ini berbeda secara fakta bahwa disana kondisi alamnya seperti itu yang ingin saya sampaikan begini boleh dong bahwa dunia yang kita hidupi sekarang ini sudah jilid kedua gitu dokter ryu sudah sudah jilid kedua sudah jilid ketiga karena kita punya batasan daya ingat sehingga beberapa ilmu yang yang melacak bagaimana latar belakang dunia ini sudah ada bahwa kemudian pembentukan fosil yang sekarang jadi minyak di negara Arab Saudi yang yang banyak minyaknya gitu sementara kita juga percaya bahwa keterbatasan kita sebagai manusia mengingat sesuatu gitu menurut saya juga karena saya tadi bilang di depan bahwa saya mencoba membangun dikotomi terhadap nalar saya sendiri akan keberadaan minyak gitu kan yang kemudian saya jawab sendiri juga bahwa itu juga sampai sekarang saya masih percaya bahwa pembentukan fosil itu waktunya panjang gitu dokter yo statement saya mungkin yang mungkin dianggap aneh malam ini adalah bahwa saya menganggap dunia ini sudah dua atau tiga kali kiamat dan kembali membangun dunia baru karena para malekat tidak ada kerjaannya terus Tuhan juga yang ada dari yang ada gitu gak ada kerjaannya gitu saya gak tahu apakah statement saya bahwa dunia ini sudah jilid kedua jilid ketiga itu benar atau tidak dokter yo mohon pencerahan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke saya langsung jawab saya langsung jawab aja oke bapak boleh mengklaim apapun mengajukan teori apapun tapi yang mengklaim itu yang punya beban untuk membuktikan bukan orang lain yang bertugas untuk membuktikan bahwa itu salah itu cara kerja saya itu gitu jadi orang yang mengklaim yaudah buktikan klaim kalau misalkan ada yang tidak membuktikan ya orang lain gak peduli orang itu bukan klaim saya ini ini memang kita terbiasa berpikir secara terbalik non scientific dalam artian itu keyakinan cara science itu gini saya punya handphone mana handphone ini handphone ku ini scientific tetapi kalau keyakinan itu saya punya handphone mana handphone ayo buktikan kalau aku gak punya handphone gitu cara berpikirnya beda itu itu beda jadi orang yang klaim orang lain disuruh membuktikan bahwa klaimnya salah bapak kalau bilang ada 3 kali kiamat 6 kali kiamat ya terserah tetapi faktualnya secara faktual yang namanya science sampai saat ini fisika astrofisika alam semesta kita yang huni sekarang itu mulai ada kira-kira 13,7 sampai 13 miliar tahun yang lalu kehidupan mulai ada sekitar 4,7 miliar tahun yang lalu berbagai macam kepunahan masal ada 5 kali kepunahan masal dan kita sekarang sedang mengalami 5-6 kepunahan masal ke-6 itu terberdasarkan bukti yang ada kalau kemudian ada yang mengklaim itu salah ya gak apa-apa silahkan ajukan buktinya sain itu orang begitu gak apa-apa misalnya kehidupan 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 awal kehidupan awal sekarang itu teori yang paling dipegang adalah teori yang hampir pasti itu salah primordial sup itu itu hampir pasti itu salah hanya saja kita belum punya penjelasan yang lebih rasional dari itu jadi makanya kita terima primordial sup itu nanti kalau kemudian terbukti primordial sup itu apa kita dengan senang hati menerimanya gak apa-apa gitu ya nah gitu pak jadi kalau misalkan enam kali kiamat lima kali kiamat ya gak apa-apa terserah buktinya aja nah gitu ya pak oke dokter Yu oke kita sambung ke setelah itu ke ibu deno selamat malam terima kasih waktunya bu amel dan pak anik dokter Yu saya mau menanyakan tentang pengalaman yang saya alami beberapa kali saya mengalami hal-hal yang menurut saya tidak wajar pernah sesuatu kali saya dalam keadaan sendirian anak saya punya boneka yang bisa berbunyi nyit-nyit nyit-nyit gitu pada saat saya sendirian saya makan malam tiba-tiba boneka itu tanpa ada yang menyentuh dan memegang bunyi sendiri nyit-nyit tanpa rasa takut saya berusaha memahami itu apa tapi saya gagal paham kemudian di saat yang lain satu malam saya lagi tidur bangun dan saya ke belakang buang air tekil di kamar mandi saya mendengar suara ketawa anak akil hahaha gitu sekali lagi saya bingung ini apa saya gagal paham lagi dokter dan di masa-masa yang lalu saya mengalami hal-hal yang menurut saya juga tidak wajar saudara ipar saya pada saat itu mengalami friksi dengan temannya kemudian setiap maghrib di rumahnya itu selalu terdengar seperti suara disiram padat atapnya itu terjadi selama seminggu setelah itu dia memelihara kelinci setelah suara-suara itu hilang besok paginya di mobilnya itu ada telapak kaki kelinci banyak sekali dan ditemui kelinci di kandangnya mati nah saya ingin menanyakan dokter hal-hal yang saya alami seperti ini masih banyak hal yang lain yang saya alami tapi saya kalau ceritakan semuanya tidak selesai bagaimana memandang ini dari sisi ketahyulan yang sekarang menjadi topik dan bagaimana memandang ini dari sisi saintis yang dokter you sekarang jelaskan terima kasih terima kasih ya jadi kalau kalau memandang apa yang terjadi pada diri pak Adri ya saya tidak tahu orang tidak pernah meriksa tidak pernah meriksa tidak tahu hanya saja kejadian-kejadian itu banyak dilakukan orang saya ini mengalami keanehan sejak kecil saya loh ya otak saya memang koplak dari kecil otak saya itu koslet dari kecil otak saya ini umumnya orang anak-anak itu kan umumnya itu ingatan itu merasa dirinya ada ingat itu kira-kira umur 4 tahun 5 tahun layak TK bahkan banyak orang yang TK itu samar-samar saya itu umur 6 bulan sudah ingat sampai sekarang saya belajar jalan itu sudah merasa otak saya memang koplak otak saya itu koslet dari dulu saya tidak bisa tidur sejak kecil tidak bisa tidur sampai sekarang tidur itu tidak bisa tiap malam apakah insomnia tidak saya tidak merasa tersiksa tidak dari kecil tidak bisa tidur dari kecil orang-orang tidur saya tidak tidur dan saya mengalami halusinasi sejak kecil sampai sekarang saya itu mengalami halusinasi bayangin saja saya ini halusinasi saya hidup di keluarga yang religius saya kan dianggap bisa lihajin bayangin saja untung saya ini tidak bablas gendeng iya benar sampai sekarang saya sudah tahu saya sudah bisa membedakan sejak SMP saya sudah bisa membedakan ini halusinasi ini bukan orang yang sampai sampai dewasa tidak bisa membedakan halusinasi dan bukan itu ada filmnya itu itu adalah orang yang pernah hidup namanya joyness itu apa namanya beautiful mind itu itu bablas gila jadi realitanya itu hilang dia tidak bisa membedakan realita dalam hidupnya tidak bisa akhirnya dia si sufrenia tapi pada akhirnya dia bisa bisa menemukan menemukan cara bagi dia untuk untuk mengatasi itu misalnya apa jadi kalau ada dia melihat orang baru dia tarik orang lain kamu lihat orang ini tidak lihat oh ya orang beneran jadi kalau dia tidak lihat berarti ini halusinasi saya juga demikian sampai sekarang halusinasi halusinasi itu apa sih halusinasi itu ada yang namanya halusinasi pendengaran ada halusinasi penglihatan ada halusinasi penciuman halusinasi perabaan itu ada misalnya 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 ini ya ini ada benda benda ini bisa dilihat karena ada benda ada cahaya yang datang dipantulkan masuk ke mata saya terus di mata itu di belakang ada retina bayangan itu diterima oleh retina kemudian diteruskan sebagai data kimia melalui mana melalui yang namanya saraf optik kemudian dia bersilang mata kiri dan mata kanan dinamanya ciasma optika jadi data itu didapatkan dari dua hal yang berbeda mata kiri dan mata kanan terus kemudian dilanjutkan ke traktus optikus tapi belakang itu dia berhenti yang namanya di nukleus genuculatum lateralis yang ini disini sudah bergabung dengan emosi jadi yang kita lihat itu sudah tidak sama persis dengan apa yang apa yang masuk disitu bercampur dengan emosi dari yang namanya corpus geniculatum lateralis ini dia berjalan yang namanya radiasi optika terus ngampir di tempat yang namanya pusat penglihatan primer visual cortex primary visual cortex nah dari situ bekerjasama dengan ingatan dengan memori dengan emosi yang lain membentuk satu penglihatan jadi penglihatan kita itu tergantung dengan memori kita gitu ya kalau tadi mas hadir itu mengatakan mendengar orang nangis karena dalam memori pernah ada dengar orang nangis halusinasi juga gitu halusinasi itu selalu ya kalau tidak ada rangsangan masuk tapi pusat penglihatan saya bekerja itu yang namanya halusinasi setiap orang pernah berhalusinasi kapan pas mimpi gitu mimpi itu pusat penglihatan dia seolah-olah bisa lihat itu penjelasannya sederhana jadi penjelasan sederhananya tadi itu Pak Adri tadi itu halusinasi gitu jangan berkecil hati saya juga halusinasi tiap saat cuma saya bisa membedakan ini halusinasi ini bukan gitu ya memang otak saya koslet dari dulu ya dan saya itu karena dengan segala privilege saya saya jadi dokter kalau enggak saya enggak jadi apa-apa kok beneran itu saya itu privilege saya itu saya darah biru pesantren darah biru keraton jadi dengan bapak ibu ilayah orang kaya raya kalau enggak saya enggak jadi apa-apa ini anak-anak dengan model saya dengan autisme dan savan sindrom itu biasanya enggak jadi apa-apa malah dianggap sakti dan pada saat dia kesulitan orang lain enggak ada yang peduli bayangin aja seperti ponari demi hasrat orang tuanya dan hasrat kegenitan orang-orang terhadap klenik ini dia harus enggak sekolah kenapa ngelayani tamu ngelayani tamu pada saat dia enggak lulus SD siapa yang peduli karena yang peduli jadi anak-anak dengan savan sindrom dan autis macam saya ini lebih banyak enggak suksesnya enggak akan jadi apa-apa kegenitan orang-orang aja yang membuat kita dianggap orang sakti padahal itu kita mempunyai handicaps betulnya hanya saja Pak Adri apa yang terjadi sesungguhnya saya tidak bisa menjelaskan kenapa saya tidak akan tidak bisa mengambil kesimpulan dari cerita 2,5 eh tepatnya 2,2 menit 41 detik itu Pak Adri saya tidak bisa mengambil kesimpulan apa-apa hanya saja kemungkinan-kemungkinannya satu kemungkinan yang paling besar adalah halusinasi tentang kelinci segala macam-macam itu kalau perlu yang nyewa detektif kalau ingin tahu kalau ingin tahu yang nyewa detektif diperiksa karena hukum alam ini tetap tetap jalan hukum alam ini tetap enggak ada hukum alam itu konstan kita bisa menemukan yang namanya pesawat itu karena hukum alam konstan bisa dihitung semua itu bisa dihitung semua bisa dihitung kenapa terbang karena kecepatannya lengkungan sayapnya yang di atas sekian yang di bawah sekian maka daya angkatnya sekian makanya bisa dihitung pesawat dari dari Jakarta ke Tokyo menghasilkan berapa liter bahan bakar bisa dihitung semua kenapa ya karena alam ini konstan bisa dihitung kalau alam mencela orang enggak akan bisa menemukan pesawat lama kulkas misalnya kulkas itu kulkas itu bisa dihitung berapa watt bayangin aja kulkas ini berapa misalnya kulkas ini berapa listrik yang dihabiskan oh ya di rumah ada jennya enggak kalau di rumah ada jen nanti sekian watt enggak kan enggak gitu cara mainnya enggak gitu enggak gitu cara mainnya kontan bahwa kulkas ini menghabiskan apa dayanya 3000 watt ya uis 3000 watt perkara di rumah ada jen apa enggak ya tetap aja 3000 watt ini hal-hal yang seperti ini bukan dipertentangkan hanya saja fakta-fakta yang seperti ini pada otak kita seringkali campur seperti itu kemudian tadi saya meletakkan apa namanya apa namanya apa namanya castengel dalam kulkas kok sekarang ada di depan jawabannya sederhana kamu aja lupa naruh tadi lupa karena yang namanya memori kita itu selalu bergeser memori manusia itu dalam waktu satu tahun bergeser 50% beneran ini ini adalah fakta jadi jangan terlalu percaya dengan memori kita dengan memori kita apa yang terjadi pada mas Ani yang dilakukan pada saat dilakukan pada hari pertama pada saat kuliah saat ini terus mas Ani mengingat-ingat apa yang terjadi pada saat hari pertama masuk kuliah ospek nah kalau satu bulan ke depan saya tanya lagi dengan pertanyaan yang sama memorinya mas Ani itu bukan kembali ke masa SMA kembali ke sekarang pada saat terakhir mengingat-ingat itu makanya memori kita selalu bergeser jadi ya penjelasan-penjelasannya yang dialami Pak Adrilad dia adalah kemungkinan-kemungkinan ya gitu yang kalau ingin tahu persisnya ya nyewa detektif Pak oke sudah oke sudah jam 9 tapi kita sudah mention Mbak Denok ya dipersingkan Mbak Denok satu atau satu setengah menit oke baik terima kasih Mas Ani dan Amel selamat malam Dr. Riu tadi dokter mengatakan beberapa kali bahwa menurut ilmu pengetahuan itu manusia adalah binatang oke mungkin kita semua setuju sampai disitu ya nah saya mohon penjelasan bagaimana binatang ini menjadi begitu berbeda dengan semua binatang yang ada bahkan keras sekalipun yang katanya memang kita satu keluarga gitu ya kita menjadi sangat berbeda karena kita kita dapat berpikir kita dapat berempati pokoknya kita berbeda dari binatang yang yang ada di dunia ini kita bisa menciptakan sesuatu bahkan ya banyak yang kita menciptakan sementara binatang tetap saja seperti itu hanya bisa mempertahankan hidup hanya dapat ya berlaku seperti yang ada tanpa budaya sementara kita itu berkembang terus berbudaya makin hari makin berkembang nah bagaimana dokter menjelaskan hal ini bahwa kok manusia ini binatang yang satu ini kok jadi berbeda dengan binatangnya itu bagaimana itu dok bu jangankan manusia dengan kerah kecoak sama kambing juga sangat beda bu kecoak sama kambing itu beda jauh jadi kalau kenapa kita berbeda dengan binatang yang lain lo binatang satu dengan binatang lain juga beda bedanya jauh coba ibu membedakan kecoak sama kambing jauh bedanya kecoak bisa terbang kambing enggak bisa kambing bisa mengembek kecoak enggak jauh tetapi kalau manusia ini kenapa karena kita bersosialisasi ibu bisa ngomong seperti ini karena lahir dikeluarga manusia kalau ibu itu kemudian dilahirkan seperti Tarsan dimana di Dalil Pitagoras yang kemudian dari turun temurun ibu sekarang itu tahu Dalil Pitagoras karena selama sekian ratus tahun itu ada orang yang menyampaikan sehingga masuk memori tetapi kalau seandainya manusia ini hidup dilahirkan terus kemudian dibiarkan di hutan itu enggak beda loh enggak beda tidak akan dia itu terus kemudian bisa nulis buku itu enggak ada karena itu itu adalah sesuatu yang didapatkan atau dilatih atau didapatkan pembelajaran pada saat pada saat kita itu hidup tapi pada dasarnya tubuh kita ini sama itu sama manusia itu sekarang sekarang ini sekarang itu bisa misalkan ya sekarang ini kecerdasan kita sebagai individu dibandingkan kecerdasan nenek moyang kita pembur pengumpul mereka jauh lebih cerdas jauh lebih cerdas individu ya kemampuan individu jauh lebih hebat kita sekarang ini dengan demikian maju ini karena kemajuan kita itu kita dapatkan kecerdasan komunal kecerdasan populasi kita kerjasama besar menghasilkan sesuatu yang kemajuan bayangin aja nenek moyang kita pemburu pengumpul seorang pemburu pengumpul dia harus bisa manah dengan bagus bisa menentukan dimana ada buruan dimana ada predator dia harus bisa mengira-ngira kapan hujan turun atau enggak setiap kali makan dia itu harus selama makan selama makan dia itu harus aware penuh kira-kira yang dimakan ini beracun apa tidak kemampuan otak pemburu pengumpul itu itu jauh lebih hebat daripada kita kita sekarang kita hidup bergantung pada manusia yang lain kalau nenek moyang kita memburu pengumpul makan selama makan itu harus conscious harus aware yang dimakan itu beracun apa tidak kita sekarang enggak masuk ke susi teh kalau nanti beracun sakit dituntut susi teh itu itu sistem kita mengalami kemajuan ini adalah pecerdasan kolektif yang diturunkan Stephen Hawking sekarang sudah meninggal tetapi ilmu-ilmunya Stephen Hawking itu bisa diturunkan bisa diwariskan bisa dicaparkan ke orang ke generasi berikutnya karena kita punya yang namanya tulisan kita punya buku bayangin dulu pada saat orang belum bisa nulis bagaimana menjelaskan misalkan pola pikir yang saintifik enggak bisa tapi manusia ini merasa istimewa merasa istimewa manusia merasa istimewa misalnya kalau hari bumi save the earth nyelamatin bumi apanya yang kamu mau selamatin itu enggak ada manusia bumi juga enggak apa-apa kok seandainya enggak ada kehidupan di bumi bumi baik-baik saja kita saja yang ke-GR mau nyelamatin bumi enggak ada kamu juga bumi enggak apa-apa kita ke-GR seandainya kehidupan ini enggak ada di bumi bumi ya baik-baik saja itu planet Mars Jupiter enggak ada kehidupan enggak apa-apa baik-baik saja mereka kita saja ke-GR kita selamatin bumi apanya yang selamatin kita itu ada baru 350 ribu tahun yang lalu dari 6 miliar dari kehidupan kok kita sok-sokan mau nyelamatin bumi kok kita itu kepunahan masal dunia ini sudah mengalami 5 kali kepunahan masal sekarang kita mengalami kepunahan masal ke-6 dalam prosesnya bahwa kita menjadi agen utamanya itu adalah konsekuensi alam tetapi apakah manusia itu unik semua kehidupan itu unik semua kehidupan itu unik kecoa unik manusia unik bengkoan unik enggak sama tetapi ini sama-sama kehidupan secara biologi bahwa manusia itu akhirnya mengembangkan kemampuan seperti ini perjalanannya panjang kita pernah hidup bersama 5 manusia lain beda spesies kita pernah hidup bareng yang namanya homo denisofan pernah hidup yang bareng bersama namanya hemonean retal kita pernah hidup bareng sama yang namanya homo floresensis kebetulan aja mereka punah di tengah jalan kebetulan aja dan cepat atau lambat manusia juga akan punah enggak usah baper punah enggak apa-apa dan kita itu enggak istimewa istimewa amat bahwa kita mengalami kemajuan seperti sekarang kemajuan kognitif kemajuan kognitif kita mengenali mengenali ini semua ya inilah konsekuensi dari kehidupan konsekuensi dari kehidupan apa yang terjadi dengan manusia 200 ribu tahun yang akan datang kita enggak tahu apakah kita akan punah kita juga enggak tahu itu saja jadi kalau dikatakan bahwa kita itu berbeda dengan binatang yang lain memang setiap binatang itu berbeda manusia berbeda dengan kecoa jadi kita kita tidak bisa mengatakan kita berbeda dengan binatang yang lain seolah-olah binatang yang lain sama enggak antara kecoa dengan yang namanya kelelawar itu sudah jauh berbeda kecoa kelelawar kelelawar itu kita menganggap kelelawar enggak bisa melihat buta dia memang matanya tetapi dalam jarak dua kilometer yang namanya kelelawar itu dia bisa membedakan mana yang kupu mana yang nengat manusia bisa enggak bisa enggak bisa terus kenapa kita merasa lebih istimewa atau lebih bagus dari kelelawar enggak kita didoktrin aja dari kecil itu bahwa kita itu makhluk yang spesial bahkan dikasih mandat sopo yang kasih mandat kamu ini kegairan kegairan manusia yang membuat kita bisa masturbasi otak gitu ya bu